Inilah sosok Pak Ajo, nelayan yang viral usai menyelamatkan anaknya ketika terombang ambing di laut. Sungguh heroik aksi Pak Ajo bertarung 3 jam di tengah laut sembaring melindungi 2 anaknya. Foto dan video momen saat Pak Ajo berusaha menyelamatkan anaknya viral hingga Raffi Ahmad pun memberinya hadiah. Terlihat seorang pria sekaligus ayah terombang ambing di lautan sambil memeluk anaknya dengan satu tangan, sedangkan tangan lainnya memegang ujung perahu yang sudah terbalik. Di ujung perahu yang terbalik itu terdapat seorang anak laki-laki lainnya yang mengenakan celana kuning. Peristiwa ini terjadi di perairan Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kabit Umas Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Arya Sandi mengonfirmasi kejadian tersebut. Ia menerangkan foto yang viral di media sosial X itu menangkap momen kecelakaan laut yang menimpa kapal nelayan di perairan Selat Lintah, Kabupaten Manggarai Barat pada Ahad atau Minggu 30 Juni 2024 pukul 12.10 waktu Indonesia Tenggara. Kapal nelayan jenis bukat berwarna putih itu tenggelam setelah dihantam gelombang tinggi dan angin kencang. Kapal nelayan itu mengangkut empat penumpang yaitu Ajo 38 tahun, Ujok 23 tahun, Rahman 11 tahun, dan Rahim 6 tahun. Arya Sandi mengatakan kapal nelayan jenis bukat itu semula berlayar dengan rute pantai Gorontalo menuju perairan bintang untuk mencari ikan pada Minggu 30 Juni 2024. Setelah 40 menit berlayar, kapal yang mereka tumpangi dihantam ombak tinggi disertai angin kencang hingga terbalik dan tenggelam. Arya Sandi memastikan tidak ada korban dalam insiden kecelakaan laut itu. Ia menuturkan pada saat kejadian terdapat speedboat ARC Zaidan yang melintas dan membantu keempat korban. Kini Ajo kehilangan mata pencariannya sebagai nelayan setelah perahunya dihantam ombak. Ia tidak punya perahu setelah hampir tenggelam bersama dua anak dan iparnya. Ajo yang merupakan seorang nelayan datang ke acara FYP di Trans 7 untuk menceritakan pengalaman yang tak akan ia lupakan seumur hidup. Namun Ajo dan istrinya merasa sedih lantaran perahu sebagai alatnya mencari nafkah, kini rusak berat. Ajo mengaku harga perahu dan mesin-mesin yang ia punya seharga kurang lebih 70 juta rupiah. Namun tangis Ajo berubah menjadi senyuman setelah presenter Raffi Ahmad mengaku ingin memberikan perahu yang baru. Raffi Ahmad bahkan tampak tak mempermasalahkan harganya. Ia serius ingin memberikan perahu baru kepada Ajo agar kembali bisa bekerja. Tak hanya membelikan, Raffi Ahmad juga siap mengatur semuanya sehingga langsung bisa dipakai Ajo untuk bekerja. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjar Masinpos. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.